yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua Iksan Wayudi dalam YouTube channel gua kali ini gua mau review mie goreng yang terkenal Santero Jagad Indonesia ini yaitu mie goreng Aceh atau mie Aceh mie Aceh ini memang mie tradisional yang diolah sendiri dan kontur mie nya cukup berbeda dan mie ini memang sangat gua gemari dari dulu di samping rasanya memang enak karena berbahan dasar bumbu-bumbu rempah-rempah yang tajam dan juga mie Aceh ini mempunyai cita rasa yang istimewa karena dia bisa dicampur dengan kepiting daging cumi-cumi mie dan lain-lain check it out gua udah beli lewat gofood men gimana gua nggak ganteng ya malem-malem makan mie goreng Aceh gua pesen di kedai kopi mie Aceh bungung jempa nanti gua kasih link alamatnya dimana lu bisa order yang tinggal di Ciputat Timur Pondok Ranji Kampung Sawah dan sekitarnya bisa order lewat gofood oke nggak sabar lagi nyok kita berantai sebelum kita review kita buka dulu mie Acehnya dia nggak dibungkus dia pakai tempat plastik gua order mie goreng Aceh pakai telur dadar dan daging sebelum makan acaranya dicampur dulu biar keren nih nggak ini jangan sampai ketinggalan ada timun ada bawang merah nggak lupa juga emping oke karena pandemi memang lagi agak sedikit mengganas gua order makanan lewat gofood sekarang lebih efektif gua menghabiskan waktu juga gua bikin konten untuk review makanan nggak ada salahnya juga bisa jadi referensi lu oke sebelum kita bantai kita baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim lu mau lihat kan kontur mie nya kan nih gua kasih lihat mie nya nih ih masih hangat men mie Aceh ini memang ada campuran toge dan sedikit kol ya itu memang ciri khas dari mie Aceh dan dia memang bumbunya agak berasa kuat di kunyit dan beberapa ingredient ciri khas Aceh kayak kari dan lain-lain jadi dan kontur mie nya ini memang agak agak tebel agak bulet agak agak gede gitu karena mie Aceh ini mie yang diolah sendiri dan mie ini lebih cepat basi jadi bukan mie yang bisa bertahan lama jadi dia tidak pakai bahan pengawet mamen kita coba Bismillahirrohmanirrohim ini bumbunya tajam banget pedes karena gua pesen pedes dan mantep gua pesen pedes dan rasanya mantep rupuknya jangan lupa ketimun tomat dagingnya juga enak banget yuk yuk hmm ke los dadar hmm 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 terasa banget men top gua pesen emang agak pedes mantep pedesnya mantep banget habis itulah tadi review dari mie Aceh goreng bungung jempa rasanya top ciri khas Acehnya itu lebih terasa bumbunya kuat mie juga mantep Oke mudah-mudahan bisa membantu lu mencari tempat kuliner atau mencari referensi mie Aceh yang mantap thank you watching my YouTube jangan lupa subscribe dan stay safe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol